Halo, selamat datang kembali di channel Beta Plesir. Dan hari ini kita mau nanam kaktus yang sebelumnya ya. Video sebelumnya udah saya buka di unboxing. Tapi ini belum dibuka ya. Mari kita tanam hari ini. Pertama-tama sebelum tanam, saya mau alasin dulu supaya nggak kotor. Ini lumayan dapet kertas buat ngalasin ya. Oh, matematika ya. Jadi ini kita singkir-singkirkan dulu. Lumayan buat alasin. Supaya nanti kalau tanahnya berceceran, gampang bersihinnya ya. Karena ini yang gambarnya si One Piece ini adalah MOSFET. Jadi saya unboxingnya di meja komputer. Nanti kalau kotor, repot. Oke, mari kita pasang-pasang dulu alasnya. Kayaknya segini cukup ya. Segini nih. Ya, begini aja cukup. Masuk frame. Oke. Yang pertama saya tertarik buat sama yang besar ini. Ini apa ya? Kok besar banget dia? Mari kita buka. Ini pakai tisu. Di balut gitu ya, kayak mumi. Seru nih kalau buka-buka begini. Oh, tisu apa ini? Oh, tisu ini ya. Tisu gulung ya. Wow, modal juga ya untuk packing begini. Padahal harganya cuma Rp45.000 loh. Ini untuk tisunya aja udah boros banget. Wih, dia sudah keluar bung. Oke, ini dia. Bentuknya keren sih. Kelihatan nggak? Nah, wih. Di sini ada. Itu ya. Kayak, dia nggak tajam sih. Tapi keren. Ini dapetnya banyak loh. Ini udah ada yang bisa disendiriin nih. Tuh. Wah, sellernya sih. Oke ya. Oke, jangan lupa. Kalau kalian mau beli di... Apa namanya kemarin tuh? Bentar, saya lihat. Kaktus Store Bandung. Oke. Ini bisa dipotek. Dijediin sendiri. Wah, keren. Bentar, saya beli pot. Saya coba ya. Tapi hari ini kita tanam jadi satu dulu aja. Nggak masalah. Kasian dia langsung dipotek. Biarin diadaptasi dulu. Hari ini. Oke, kita ambil dulu untuk potnya. Pot gratisan dari sellernya. Terus, di sini ada lubang ya. Tuh. Lubangnya kayaknya cukup besar. Kalau nggak ditutupin. Nanti keluar. Tanah-tanahnya. Jadi, saya mau coba tutupin dulu. Nanti ini hancur kok. Nggak masalah jadinya ya. Dan tetap nyerap air. Ini kalau saya biasanya nanam begini sih. Nah, tutup begini. Kita ambil media tanamnya. Ini juga. Plastik ini juga modal ya. Jadi, menurut saya kalau harga Rp45.000 itu udah murah banget sih. Ketimbang kalau kita beli jalanan itu. Nggak sebesar ini. Ya kan. Dan gitu Rp15.000 lagi. Ini Rp9.000 jatuhnya. Oke. Kita taruh aja. Ini karena udah praktis ya. Nggak perlu pakai sendok. Jadi, di sini ada sekam bakar. Ada sekam biasa. Untuk media tanamnya. Ini ada serabut-serabut gini sebenarnya. Serabut kelapa gitu ya. Kayaknya pakai kokopit juga dia. Campur kokopit sedikit. Oke. Kita rapih-rapihkan. Ini ada yang mau hotel nih. Danakan nih. Mudah-mudahan dia hidup ya. Jadi, nanti saya bisa pisah di pot lainnya. Kayaknya udah ditaker sama sellernya. Kalau satu plastik itu untuk satu pot ya. Cukup. Media tanamnya. Kita padatkan sedikit. Ini nggak boleh langsung disiram. Kata sellernya harus tunggu. Di hari ketiga. Nah, itu berantakan kan. Kalau tidak dialasin. Mosfet saya bisa rusak. Kotor. Karena yang namanya main tanah. Pasti kotor ya. Ini terlalu senggang ya. Maksudnya, media tanamnya ini bukan tanah. Jadi, terlalu banyak ruang. Nggak padat dia. Oke. Sudah gini. Kita ratakan dikit. Kelihatan kan ya? Masuk kamera ya. Oke. Tinggal kita kasih. Batu-batunya. Batu-batunya supaya seru. Jangan satu warna ya. Campur-campur. Nah, ini repotnya pakai sarung tangan. Tidak bisa membuka. Bentar ya. Saya agak sedikit berjuang ini. Kenapa pakai sarung tangan? Nggak apa-apa. Biar unik aja. Waktu kemarin juga yang waktu menanam. Aduh, jatuh. Menanam Kamboja. Saya kan nggak pakai sarung tangan ya. Buat ciri khas aja. Jadi kalau beta plus year. Unboxing. Pakai sarung tangan. Oke. Kita taruh batu-batuannya. Sini warna biru. Keren ya. Oke. Ganti lagi. Warna kuning. Ya, sedikit berjuang lagi. Ini agak lama dorasi. Nggak masalah ya. Hup. Nah. Kita taruh sedikit warna kuning disini. Terus taruh lagi. Disini. Merata dikit. Ya, ini temanya disini. Biru kuning ya. Ini kenapa dia keblek-keblek gini nih. Menyeramkan. Sip. Sip. Jadinya seperti ini kurang lebih. Nah. Ya, namanya Lucky ya. Nggak terlalu estetik. Nggak masalah. Ini kuat sebenarnya untuk di dalam rumah. Tapi kalau bisa, kadang-kadang ya. Beberapa kali dalam seminggu itu dikasih sinar matahari. Karena namanya kaktus butuh sinar matahari juga. Tapi ini kenapa dia goyang-goyang begini ya. Kok serem. Nggak padat gitu loh. Oke. Aman ya. Mari kita singkirkan dulu ke bawah sini. Supaya kita bisa mulai tanam yang lainnya. Oke. Yang kedua kita buka ini. Yang kayak sendok ya. Kalau kelihatan sih kayak sendok ya. Oke. Tapi jujur aja saya juga lupa foto mana yang saya pilih. Jadi ya. Apa yang dikirim sama sellernya. Sudah terima saja ya. Oke. Dia pakai tisu gulung lagi. Ini modal banget sih sellernya ya. Terlalu modal saudara-saudara. Aduh. Saya salah buka nih. Mulainya dari mana nih. Waduh. Oke. Mari kita buka. Lululululul. Akarnya yang gini. Oh. Oh. Oh ini ini ya. Padahal saya kayaknya gak milih ini deh. Saya malah mau beli lagi. Ini namanya kaktus mickey mouse. Kalau gak salah sih. Justru mau beli lagi ini. Ternyata saya malah dapet dari sini ya. Oke. Ini akarnya cuma dikit banget. Kayaknya baru di-stack nih sama dia nih. Tapi oke. It's okay. Kita coba tanam. Mudah-mudahan dia numbuh ya. Oh ya kalau ada kesalahan dalam penanaman ini. Ya tolong dikoreksi di kolom komentar. Salahnya di bagian mana gitu ya. Sama yang kemarin kaktus. Eh kaktus. Kamboja juga. Kalau ada salah komen aja. Ini saya coba tutupin dulu dikit. Seperti biasa. Oke. Tutupnya gini aja. Yang penting gak langsung keluar gitu. Gak molos dia. Karena nanti tisunya cepat hancur juga. Kalau kena siram terus. Ini habis tadi ya. Oke udah habis. Kita buka media tanam yang kedua. Oke kita sedikit bekerja keras lagi. Oke mungkin kalau udah kelamaan. Dijadikan video part 2 aja ya. Kasih duduk dikit. Di bawah. Oke. Eh. Karena dia gak akarnya gak jauh ya. Maksudnya gak panjang. Jadi kita taruh gini aja. Ini namanya Mickey Mouse. Kaktus ceper Mickey Mouse. Semoga dia bisa hidup ya. Karena saya suka banget ini. Sama kaktus ini. Tapi kayaknya saya gak milih gitu. Soalnya gak ada di gambar. Kalau ada di gambar pasti saya pilih. Kayaknya dia tergantung stok juga. Tapi bagus-bagus ya. Kaktusnya besar-besar. Recommended deh. Kalau bisa ditanyakan dulu stoknya di kolom diskusi ya. Jangan jatuh dong. Jangan jatuh dong. Harus berusaha tegak. Ini dipadatkan dulu. Harusnya kalau basah sih enak ya. Malah tegak. Sudah gak apa-apa. Karena kita gak boleh nyiram katanya. Nyiramnya di hari ketiga. Dan sesekali ditaruh di sinar matahari. Nanti mungkin kalau udah pake batu. Dia lebih kokoh ya. Ini. Memang media tanamnya ini terlalu banyak ruang. Karena dia pake sekam sama kokopit. Kokopit itu terbuat dari serbuk kelapa ya. Oke. Kita ratakan sedikit. Yuk. Berusaha tegak. Berdiri tegak. Oke. Sudah tegak dia. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Tadaa. Mickey Mouse. Kelihatan gak? Bentar ya. Saya fokusin dulu. Supaya keliatan. Nah. Oh ini berantakan banget kabel-kabelnya ya. Karena saya singkirkan sedikit doang tadi. Oke. Sekarang kita pakai. Karena di Mickey Mouse. Pakainya pink biru ya. Karena gak ngaruh juga sih. Pake apa aja sama. Oke. Saya berusaha lagi. Berusaha untuk membuka plastik ini. Oke. Mari kita tebar si batu pinknya. Oh iya ada binatang apa tuh? Ada semut. Kali ini konsepnya gak dicampur ya. Konsepnya yin yang. Ini ada binatang. Takutnya hama. Ini konsepnya yin yang ya. Eh kok kamu jangan goyang-goyang. Kita ganjel dikit. Dipakai batu. Sip. Lanjut lagi. Pakai batu yang biru. Oke. Sip. Yang kedua adalah kaktus Mickey Mouse. Ini penampakannya. Saya taruh di atas. Eh dong. Koko dong. Begini ya penampakannya ya. Dia belum ada akarnya jadi gak terlalu kuat. Nanti saya foto sih di akhir. Tapi ini sudah 13 menit. Mungkin nanti saya akan jadikan ke part 2 ya. Oke sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Nanti 3 kaktus lagi. Kita akan buka di part 2. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati